B Hey yo, selamat datang lagi di channel Time to Login Oke guys, news impact lagi Kalau sore-sore, pasti biasanya adalah drip marketing gitu kan Dan ini tuh drip marketing untuk versi 4.1 Ternyata udah bener teman-teman, karakter baru di versi 4.1 itu ada 2 Dan dua-duanya karakter bintang 5 itu adalah Nufilet dan juga Wredesli Untuk si Gwin, dia udah bener ya Harusnya dia di 4.1 itu cuma muncul doang Dan playable-nya mungkin di atas 4.1 gitu kan Oke, sekarang kita langsung lihat aja di Facebook officialnya Genshin Impact Oke, yang pertama kita lihat dulu dari Nufilet ya teman-teman Nah, ini ternyata udah bener juga dari yang kita lihat kemarin itu bocorannya Kita disini langsung baca aja bareng-bareng Satu-satunya, suatu hari saat mereka kembali nanti Itulah saatnya cobaan yang sesungguhnya akan dimulai Oke, sebalang kue Apa itu? Sebalang kue, apa tuh guys artinya? Coba yang tau artinya, tulis di kolom komentar ya Iya, yang dimakamkan dalam api purba Nah, jadi namanya adalah Nufilet Gelarnya adalah Ordainer of Innesorable Judgment Terus untuk julukan lainnya adalah Eudex Fontaine Nah, tapi disini yang menarik banget itu kita lihat ya Hydro, tapi nggak ditulis Vision gitu kan Terus untuk konstelasi juga kita nggak tau Nah, kenapa walaupun elemennya itu ditulis Hydro Tapi nggak ditulis Vision gitu kan Malah ditaruh tanda-tanya gitu Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang belum tau Karena si Nufilet ini adalah Hydro Dragon Jadi dia itu emang harusnya nggak menggunakan Vision ya Sama kayak Archon gitu kan Dimana itu emang elemen itu emang kekuatan yang ada di dalam dirinya sendiri Terus kalau untuk konstelasi disini juga tanda-tanya ya Tapi harusnya sih nanti ada namanya sih Mungkin nanti kita lihat di beta atau nggak Ya, waktu official release ya teman-teman Oke, sekarang kita lihat lagi Jadi biasanya itu kan ada sedikit ceritanya gitu kan Oke, ini panjang juga Tapi nggak apa-apa, kita baca aja Nufilet Ordinaire and Assorable Judgment Iudex Fontes Oke, susah banget ini cara bacanya Kita baca paragraf pertama ini Melihat bagaimana kolom di balik layar tentang sang Archon Hydro Kami di edisi sebelumnya mendapatkan julukan terhormat Jurnalisme Tabloid Oke, dari monster Nufilet Oh, oke, ini yang ngomong orang lain ya teman-teman Di edisi ini kami akan membahas tentang sang Iudex Misterius yang satu ini Oh, mungkin ini tulisan dari Stimbert kayaknya ya Sayangnya tidak banyak yang kami ketahui tentang karakter aslinya Dan semua permintaan wawancara kami ditolaknya berulang kali Karena itu kami memutuskan untuk beralih pada opini masa Dalam upaya kami mengejar kebenaran Semua laporan anonim dan yang kebenarannya dipertanyakan telah kami kecualikan Tapi surat dengan tulisan tangan lucu yang satu ini menarik perhatian kami Oke, ini ada kayak surat gitu ya Ada kayak tulisan gitu ya Kalau Dark Knight Hero benar-benar ada Paling dia hanya orang biasa yang menyamar dengan topeng Sementara jati diri sesungguhnya adalah dia waktu bangun di pagi hari dan sikat gigi Oke, malam hari saja dia baru menjadi Dark Knight Hero Kok aku malah jadi teringat sama Diluc ya Namun Monsir Nufilet bukanlah orang semacam itu Yudex adalah sosok asli dirinya Bagi kami, para Melusin Dia juga merupakan sosok ayah ideal yang sempurna Waduh guys Ternyata para Melusin manggil si Nufilet ini Daddy guys ya Manggilnya ayah gitu kan Terus satu-satunya yang bukan dirinya Yaitu dia yang pakai nama Nufilet Oh, oke Berarti kalau Melusin itu lebih melihat sosok Yudexnya Jadi mungkin Nufilet ini nama lainnya gitu ya Dari ini kami bisa menarik kesimpulan Bahwa Nufilet adalah satu-satunya Melusin laki-laki Loh Guys, kok Melusin? Kok disebut Melusin laki-laki dia ya? Cuman tadi dia disebut ayah gitu kan Meskipun para Melusin muncul jauh setelah Nufilet menduduki jabatannya Tapi di hadapan bukti tak terbantahkan ini Pasti ada cara untuk menjelaskannya Seven Nation Gazette Tabloid terkenal Oh, Seven Nation Gazette ya Nah, tapi dari informasi yang kita bahas sebelumnya itu kan Dia ini adalah Hydro Dragon gitu kan Nah, kalau untuk Melusin sendiri sebenarnya udah muncul di lore-nya Kalian bisa cek di wiki Genshin gitu Jadi kalau Melusin itu emang ada induknya gitu Ada kayak orang tuanya gitu Tapi dalam penjelasannya itu bukan Nufilet teman-teman Tapi mungkin Melusin ini hanya memandang Nufilet ini sebagai ayah gitu ya Karena dia ini kan berumur panjang juga Dan emang sepuh di fountain gitu kan Tapi harusnya nanti untuk detailnya pasti bakalan ada quest Harusnya itu adalah world quest yang akan menjelaskan tentang Melusin ya Dan mana tau nanti kan pastinya juga bakalan ada story quest untuk Nufilet gitu kan Oke, sekarang kita lanjut ke karakter kedua yang baru itu adalah Hure Desli Nah, ini dia ya Kalau dari gambar ini tuh dia nggak pake gauntletnya ya teman-teman Mungkin ini sengaja supaya disembunyikan gitu kan Sama developer gitu ya Jadi kalau kita lihat disini dia itu semacam pake perban warna hitam Ini keren banget sih ya Ini sama kayak di trailer juga gitu ya Terus bajunya juga seperti petugas gitu ya Karena emang dia adalah penjaga penjara Meropod Dan ternyata namanya udah bener Oke, sekarang kita baca dulu Nafia, kamu ingat tidak saat aku tolak gelar Baron Yang ditawarkan Palais Mermonia untukku beberapa tahun lalu Hari ini aku akhirnya bertemu dengan pengelola benteng Meropod Aku selalu menyangka kalau Duke cuma sekedar gelar hiasan Tapi ternyata si Hure Desli itu jauh lebih berpengalaman dari kelihatannya Kata kalas mantan ketua Spina di Rosula Oh oke guys Jadi dia ini bangsawan juga harusnya Karena disebut dengan Duke gitu kan Dan dia udah bener dia adalah orang yang bekerja di penjara Meropod Namanya adalah Hure Desli Gelarnya adalah Emissary of Solitary Iniquity Oke, keren juga ya Pemimpin benteng Meropod Visionnya adalah Cryo Dan konstelasinya itu adalah Cerberus Nah, jadi emang nama konstelasinya ini tuh Bener-bener menggambarkan latarnya dia gitu ya Sebagai penjaga penjara Meropod gitu kan Apalagi dari desainnya juga ada sedikit lambang dari Cerberus Oke, sekarang kita baca sedikit ceritanya si Hure Desli Ini juga lumayan panjang juga Tapi gak sepanjang Nufilet ya Oke, kita baca dulu Pengelola benteng Meropod Kalau Hure Desli punya kartu nama Tulis satu baris ini saja sudah cukup Tidak ada awal ataupun akhiran Sama seperti tempat pengasingan para tahanan yang diawasinya Berdiri tegak tanpa suara di dasar laut Oke guys, udah bener ya Berarti penjarannya itu ada di bawah tanah gitu ya Di bawah laut ya Meskipun tersembunyi Benteng Meropod adalah tempat berkumpulnya para penjahat Dengan kepentingan yang paling bertentangan Sehingga orang-orang mudah terkorupsi Tapi bahkan jika ada yang mencoba menyusup ke tempat ini Mereka akan menghilang dalam sekejap Bagaikan remah roti yang jatuh ke dalam sup Oke, ini karena mungkin GG ya Ketika seseorang menyanjung ke alian yang mulia Dalam menyelesaikan masalah merepotkan Bredesli hanya akan meletakkan cangkir tehnya di atas meja Dan membaca korannya Kamu salah paham Mereka hanya mau tempat untuk menjalani hidup dengan damai Jadi aku berikan ketenangan yang mereka perlukan Oke guys, jadi udah bener ya Bredesli itu adalah pemimpin penjaga penjara bawah tanah Yang disebut dengan Meropod Nah, kalau kita lihat dari bocorannya kemarin itu kan Bredesli menggunakan sebuah gauntlet gitu ya Sepasang gauntlet gitu kan Sarung tangan besi gitu Yang harusnya nanti dia gunakan untuk menyerang musuh ya Dan itu nanti gameplaynya harusnya sih jarak dekat gitu ya Tapi walaupun dia pakai gauntlet gitu Weaponnya adalah katalis Oke, mungkin ke depannya juga Bakalan ada banyak banget karakter-karakter katalis Tapi serangannya itu jarak dekat ya Contohnya ya, bisa kita lihat dari Heizo Terus semakin dekat juga kan kita mau ke Natlan gitu ya Habis ke Fontaine itu kan kita ke Natlan Dan di Natlan itu ada gaya bertarung yang namanya shadow boxing Dimana itu menggunakan martial arts gitu ya Tangan kosong, pukul-pukul gitu, jarak dekat Jadi emang kayaknya semakin ke depan nanti Bakalan ada banyak banget Karakter katalis yang menggunakan serangan jarak dekat gitu ya Oke guys, jadi ini dia drip marketing untuk versi 4.1 Dimana udah jelas ya, untuk karakter barunya hanya ada dua Nufilet dan juga Wredesli Menurut kalian gimana? Apakah kalian pengen gaca Nufilet atau Wredesli? Atau simpen untuk karakter Archon Hydrofurina gitu kan? Coba tulis di kolom komentar Oke, nyusup ya sampai sini aja dulu Maksudnya banyak udah nonton Nanti kalau ada info yang terbaru lagi Pastinya bakalan kita bahas Jadi supaya nggak ketinggalan Tekan tombol like, share, komen, dan juga subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati